Intro Seorang pria pelaku penganiayaan berinisial RR 36 tahun diketahui telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap korbannya Deka yang merupakan penyandang disabilitas. Kronologi kejadian berawal dari korban bernama Deka yang tengah berada di sebuah warung makan dipaksamakan oleh pelaku RR. Namun korban menolak. Pelaku terus memaksa korban untuk makan dengan memukul-mukul wajah dan seluruh bagian tubuh korban. Korban kemudian mengalami luka lecet dan memar pada bagian wajah. Kejadian ini sempat viral di media sosial karena hujatan netizen. Melalui video tersebut itulah pelaku kemudian berhasil diringkus oleh petugas polisian Polsek Cimanggung Polres Sumedang. Tersangka dengan korban itu adalah dulunya waktu kecil itu teman. Setelah itu ketemu dan si korban itu karena dia itu tidak bisa berjalan, jalannya ngesot, datang ke warung pecelele di wilayah Mangun Arga. Kebetulan di situ juga ada pelaku atau tersangka oleh pelaku korban tersebut diajak ke pecelele. Setelah di pecelele di warung tersebut dia dikasih makan. Namun korban menolak karena kesal tidak mau dikasih makan oleh pelaku. Pelaku naik pitam dan langsung memukuli. Dari Sumedang, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.